Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1600 Zhang Jiuling dan Nye Sueliang menyerah satu demi satu, dan semua orang dengan suara bulat fokus pada Li Chun Feng. Ahli pengobatan Tiongkok ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerah juga, bukan? Kalau sudah begini, pasti membosankan. Bagaimanapun, semua orang masih ingin melihat duel antara ahli pengobatan Tiongkok dan Ye Kiyo. Li Chun Feng, kurasa kamu tidak perlu membuang waktu lagi. Ambil inisiatif untuk menyerah. Sueli berkata, dia tidak sabar untuk bersaing dengan Ye Kiyo. Li Chun Feng berkata, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerah, saya akan membandingkan dengan Xiao Ye di game ini. Mendengar hal itu, penonton pun heboh. Li Chun Feng berkata, orang bijak kedokteran bukan hanya gelar, tetapi juga kehormatan tertinggi. Di bawah kehormatan, Anda harus layak atas nama itu untuk meyakinkan publik. Aku pun tur dan osteosintesis Ye Kiyo jelas bagi semua orang. Dalam game ini, saya ingin menggunakan bidang terbaik saya untuk bersaing dengan Xiao Ye. Mereka semua memanggilku master farmakologi, Xiao Ye, bagaimana kalau kita membandingkan farmakologi dalam game ini? Ye Kiyo tersenyum dan berkata, Li Tua, kamu senior, aku akan mendengarkanmu. Yah, kali ini kita lebih baik dari farmakologi. Li Chun Feng mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada hadirin. Kemudian, 20 anggota staff naik ke panggung dengan 20 nampan. Di nampan, bahan obat yang dikemas padat ditempatkan. Li Chun Feng menjelaskan, ada 50 jenis bahan obat di setiap nampan. 20 nampan adalah seribu jenis bahan obat. Xiao Ye, kali ini kita lebih baik daripada mengidentifikasi bahan obat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa bahan obat ini. Saya tidak tahu untuk saat ini, karena semuanya diatur oleh Lao Zhang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengidentifikasi bahan obat ini. Saya mengenali 500 spesies, dan Anda mengenali 500 spesies. Setelah mengidentifikasi bahan obat, tulis nama bahan obat di secarik kertas. Lao Zhang memiliki daftar bahan obat di tangannya. Setelah kompetisi kita selesai, kita akan membandingkannya dengan daftar bahan obat di tangan Lao Zhang. Siapapun yang membuat lebih sedikit kesalahan akan menang. Jika tidak ada dari kita yang membuat kesalahan, maka itu tergantung pada waktunya. Siapapun yang mengambil waktu singkat akan menang. Perang ditentukan untuk menang atau kalah. Bagaimana? Sebelum Ye Kiyu berbicara, hadirin mulai berdiskusi. Mereka lebih baik dari ini? Itu terlalu sederhana. Belum lagi ahli pengobatan Tiongkok, bahkan seorang dokter pengobatan Tiongkok biasa harus dapat mengenali ribuan bahan obat itu. Saya curigali selalu mengeluarkan air dengan sengaja. Saya pikir itu menarik. Siapa yang tahu akan membosankan untuk mencoba sesuatu yang begitu sederhana. Buang-buang waktu. Aku bisa mengidentifikasi 500 jenis bahan obat. Tidak peduli seberapa cepat, itu akan memakan waktu beberapa jam, kan? Lauli benar-benar membosankan. Lebih baik mengobati pasien secara langsung, sehingga kita bisa melihat akupuntur dokter Ye yang luar biasa. Semua orang sedikit kecewa. Ye Q merasa seperti ini, dan berkata, Lauli, apakah terlalu mudah untuk mengidentifikasi bahan obat? Zhang Jiuling mengingatkan, Xiaoye, jangan gegabah, yang ini tampaknya mudah, tetapi sangat sulit jika Anda ingin menang. Apakah itu? Ye Q melirik Li Chun Feng. Li Chun Feng tersenyum dan berkata, Xiaoye, kamu harus berhati-hati kali ini. Ye Q bertanya, Lauli, apakah kamu mulai duluan, atau kita mulai pada waktu yang sama? Li Chun Feng berkata, mulailah pada saat yang sama, agar tidak menunda waktu semua orang. Bagus. Ye Q mengangguk dan setuju. Tuan rumah, silakan mulai mengatur waktu. Setelah Li Chun Feng selesai berbicara, dia mulai. Viran novel. Bab 1601. Saya melihat Li Chun Feng mengambil bahan obat, dan hanya dengan satu pandangan, dia menulis nama bahan obat di catatan itu. Butuh waktu kurang dari 3 detik. Kemudian, dia mengambil bahan obat jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, jenis kelima. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Li Chun Feng telah mengidentifikasi 200 bahan obat. Cepat seperti kilat. Penonton berseru. Brengsek, kecepatan lauli terlalu cepat, kan? Dr. Ri hanya mengenali lebih dari 100 jenis, kan? Sepertinya Dr. Ri akan kalah dalam permainan ini. Di atas panggung. Wajah Ye Q sangat serius. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Zhang Jiuling mengatakan bahwa adegan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sulit. Karena kecepatan Li Chun Feng terlalu cepat. Satu menit di atas panggung, 10 tahun bekerja di luar panggung, lauli layak menjadi master farmakologi, kagumi itu. Seru Ye Q, fokus pada identifikasi bahan obat. Setelah beberapa saat, kesenjangan secara bertahap melebar. Li Chun Feng telah mengidentifikasi 300 bahan obat, tetapi Ye Q hanya mengidentifikasi 200 bahan obat. Jika ini terus berlanjut, Ye Q pasti akan kalah. Apa yang harus dilakukan? Ye Q mengerutkan kening. Dia merasakan banyak tekanan. Aku harus memikirkan cara untuk mengalahkan lauli, jika tidak, orang bijak medis tidak akan memiliki kesempatan denganku. Ye Q berkata dalam hati. Bersamaan dengan itu, dua ahli pengobatan tradisional Tiongkok juga berbicara dengan suara rendah. Zhang Jiuling berkata, adegan lobular sangat berbahaya. Li Bao Dao tua tidak tua? Xiaoye ingin menang? Itu sulit? Nye Sueliang menghela nafas. Namun, pada saat ini, Ye Q mengambil 5 jenis bahan obat, memindainya dengan cepat, dan dengan cepat mencatat nama bahan obatnya. Hei, Xiaoye mempercepat. Tidak ada gunanya, lauli lebih unggul dari 100 jenis. Bahkan jika Xiaoye mengenali 5 bahan obat sekaligus, dia tidak bisa mengejar lauli. Ya, Xiaoye kalah kali ini. Belum tentu, kecuali Xiaoye dapat mengidentifikasi 50 jenis bahan obat sekaligus, tentu saja, ini tidak mungkin. Ledakan Sebelum Nye Sueliang berbicara, dia tiba-tiba melihat Ye Q menjatuhkan nampan dengan tamparan. Dalam sekejap, 50 jenis bahan obat tersebar di tanah. Ye Q hanya meliriknya dan mulai mencatat nama bahan obatnya, yang memakan waktu kurang dari 2 menit. Kemudian, Ye Q mengikuti metode ini dan menjatuhkan nampan yang tersisa ke tanah satu per satu. Aku melirik. Catat nama bahan obat. 10 menit kemudian, dia tidak hanya mengejar kecepatan Li Chun Feng, tetapi dia juga melampaui Li Chun Feng dan segera meninggalkan Li Chun Feng. 20 menit kemudian, Ye Q berhenti lebih dulu dan butuh 55 menit. Dia menunggu 5 menit lagi sebelum Li Chun Feng berakhir. Hah! Li Chun Feng menarik napas panjang dan menyeka keringat dari dahinya sebelum dia melihat Ye Q dan tersenyum. Sia Oie, kamu sebenarnya lebih cepat dariku. Ini mengejutkanku. Aku hanya tidak tahu. Bagaimana tingkat akurasimu? Nie Sueliang tidak bisa menunggu, Lao Zhang, cepat dapatkan daftar bahan obatnya. Zhang Jiuling mengeluarkan USB flash drive dari sakunya, memberikannya kepada staff untuk membukanya di komputer dan meletakkannya di layar lebar. Segera setelah itu, Nie Sueliang mengambil nama bahan obat yang ditulis oleh Ye Q dan membandingkannya dengan daftar bahan obat di layar lebar. Yang pertama, Ya. Jenis kedua, Ya. Jenis ketiga, Ya. Keempat, kelima, keenam, Ya. Hingga spesies ke-499, Ye Q tidak melakukan kesalahan. 500 spesies. Ketika Nie Sueliang membaca di sini, dia tiba-tiba berhenti. Viran Novel Bab 1602 500 Ketika Nie Sueliang sedang membaca ini, dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya sangat serius. Penonton di antara penonton gugup. Apakah dokter Ye melakukan kesalahan? Akan memalukan jika dokter Ye membuat kesalahan dengan bahan obat terakhir. Begitu salah, maka dokter Ye kemungkinan besar akan kalah dalam kompetisi ini. Saya harap dokter Ye bisa menang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berdoa di dalam hati mereka. Nie Sueliang berkata, bahan obat ke-500 dalam daftar bahan obat adalah poligonatum, dan jawaban yang ditulis oleh Ye Q adalah Ngomong-ngomong soal. Nie Sueliang berhenti lagi. Apa itu? Cepat dan berhenti membicarakannya. Hati para penonton mengangkat tenggorokan mereka. Nie Sueliang melihat ke panggung dan berkata dengan keras, jawaban Ye Q adalah Huang Jing. Selamat untuk Ye Q. Dia memenangkan permainan ini. Ye Q menghabiskan 55 menit tanpa kesalahan, yang berarti bahwa meskipun Li Chun Feng baik-baik saja, kecepatannya 5 menit lebih lambat dari Ye Q, dan dia masih kalah dalam kompetisi. Penonton bersorak dan penonton memerah karena kegembiraan. Menang! Dr. Ye menang! Dr. Ye sangat luar biasa! Selamat kepada Dr. Ye, selangkah lebih dekat ke Santo Medis. Setelah Li Chun Feng kalah dalam kompetisi, dia tidak kehilangan sedikitpun di wajahnya. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meraih tangan Ye Q, dan berkata sambil tersenyum, Ye Q, selamat! Lau Li, aku telah menerimanya. Ye Q berkata dengan rendah hati. Selanjutnya, Anda harus bersaing dengan Su Liu. Li Chun Feng mengingatkan, di antara kami berempat, Su Liu memiliki keterampilan medis terbaik. Anda harus berhati-hati. Ya! Ye Q menganggup. Su Liu Dao, Ye Q, mari kita mulai juga. Bandingkan dengan pasien di game ini. Dua kemenangan dalam tiga pertandingan, perawatan pertama sederhana. Minta staff untuk membawa pasien. Setelah Su Liu selesai berbicara, staff membawa dua pasien ke atas panggung. Kedua pasien itu demam tinggi 39 derajat. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan demam untuk mereka. Pengobatan untuk menurunkan demam adalah sepotong kue untuk Anda dan saya, lalu bandingkan siapa yang bisa mengobati lebih cepat. Apakah itu baik-baik saja? Ye Q menganggup, memberi isyarat tolong, dan berkata, Senior Su, kamu yang pertama. Su Liu tidak sopan, dia berjalan ke pasien, meletakkan telapak tangan di kepala pasien, bergumam diam-diam di mulutnya, dan berkata, Oke. Apa? Tidak apa-apa dalam waktu kurang dari tiga detik? Apakah kamu bercanda? Penonton tidak percaya. Staff segera mengukur suhu pasien 36 derajat tiga. Aku menghapusnya, apakah itu benar-benar bagus? Itu luar biasa. Bahkan jika itu adalah dokter top barat, tidak mungkin menurunkan demam pasien dalam waktu sesingkat itu, kan? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana rasanya dia tidak melakukan apa-apa? Penonton bingung. Ye Q melihat petunjuknya, dan berkata, Su Senior telah menguasai Ju Youshu dengan metode yang brilian. Saya mengaguminya. Ju Youshu adalah ilmu sihir yang sangat kuno, yang kemudian digunakan oleh para alkemis untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dan kemudian berkembang menjadi pengobatan tau. Sederhananya, itu adalah menggunakan mantra atau teknik gaib untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Sangat misterius. Suliu sedikit terkejut, dan bertanya pada Ye Q, apakah kamu kenal Ju Youshu? Bukan hanya aku yang tahu, tapi aku juga akan tahu. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia mendatangi pasien lain, mengarahkan jarinya ke tengah alis pasien, dan membisikkan mantra di mulutnya. Tiga detik kemudian, Bab 1603 Ye Q berkata, Oke. Petugas langsung mengukur suhu tubuh pasien, 36 derajat dan demamnya hilang. Game pertama adalah seri. Sial, apakah ini ketampilan medis? Bagaimana menurutmu mereka menggunakan mantra? Kecepatan perawatannya terlalu cepat. Saya mendengar mereka mengatakan apa yang disebut Ju Youshu, apa Ju Youshu. Cepat, cari di Baidu. Ketika sekelompok penonton mencari Ju Youshu, Ye Q dan Suliu sudah memulai pertandingan kedua. Adegan kedua masih merawat pasien. Kedua pasien buta. Kali ini, sembuhkan mata mereka dan biarkan mereka melihat cahaya lagi. Ye Q, kamu datang duluan. Suliu menasihati, ingat, kamu harus berusaha sekuat tenaga atau kamu akan kalah. Oke. Ye Q merespons dan memulai perawatan. Kali ini, dia menggunakan jarum Buimen 13. 10 menit kemudian, Ye Q menyelesaikan perawatan dan mata pasien sembuh. Suliu memulai pengobatan. Kali ini, Suliu masih menggunakan Ju Youshu dan melihat bahwa dia mengeluarkan selembar kertas kuning dan menggambar sesuatu di atas kertas kuning di ruang di tangannya dan kemudian menyalakan kertas kuning itu lagi. Setelah kertas kuning terbakar, mantra muncul di abunya. Suliu menaburkan abunya ke dalam semangkuk air jernih, meminta pasien untuk membawanya di depan umum dan kemudian menunggu dengan tenang. Setelah 15 menit, mata pasien sembuh. Meskipun Suliu kalah dalam permainan ini, itu menyebabkan kejutan bagi penonton. Apakah Suliu masih menggunakan Ju Youshu? Menakjubkan? Tanpa diduga, pengobatan Tiongkok sangat menakjubkan. Ye Q juga menemukan bahwa pencapaian Ju Youshu-Suliu sangat tinggi. Mungkinkah dia tinggal di Laosan selama 10 tahun dan telah mempelajari Ju Youshu? Begitu Ye Q memikirkan hal ini, dia mendengar Suliu berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang master, dan Ju Youshu diajari kepada saya oleh master ini. Saya tinggal di Laosan dalam pengasingan tahun ini, tidak bertanya tentang urusan dunia, hanya untuk mempelajari Ju Youshu. Tanpa diduga, itu masih dikalahkan olehmu. Ye Q berkata, senior belum kalah. Game ketiga belum dimulai. Suliu melambaikan tangannya, dan staff membawa pasien ke atas panggung. Ketika semua orang melihat hanya ada satu pasien, mereka semua sedikit bingung. Apakah kamu tidak mencoba merot pasien? Mengapa hanya ada satu pasien? Ye Q juga terkejut. Suliu berkata, saya hanya menemukan satu pasien di sesi ketiga. Aku tidak akan berpartisipasi dalam perawatan kali ini. Ye Q, kamu datang ke perawatan. Memang benar saya tidak bisa menyembuhkan penyakit pasien ini. Ye Q, jika kamu menyembuhkannya, maka aku akan kalah dalam permainan. Ye Q sedikit terkejut. Ju Youshu dari Suliu sangat pintar sehingga dia bahkan tidak bisa menyembuhkannya, jadi penyakit apa yang diderita pasien ini? Mungkinkah? Kanker? Ye Q bertanya, senior, saya tidak tahu penyakit apa yang diderita pasien ini. Suliu berkata, keterampilan medis Anda sangat brilian, tidakkah Anda tahu jika Anda baru saja menunjukkan denyut nadinya? Ye Q berjalan ke arah pasien, lalu meraih denyut nadinya pasien dan memeriksanya. Dalam sekejap, alisnya terangkat. Ye Q terus memeriksa denyut nadinya pasien, dan secara bertahap, ekspresinya menjadi serius. Setelah beberapa saat, Zhang Jiuling bertanya, Xiaoye, penyakit apa yang diderita pasien ini? Ye Q melepaskan denyut nadinya pasien dan berkata, ini TBC. Tuberkulosis? Zhang Jiuling dan Li Chunfeng sama-sama merasa bingung. Jika itu TBC, bisa disembuhkan dengan metode Suliu, tapi bagaimana bisa Suliu mengatakan tidak bisa disembuhkan? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Pada saat ini, Ye Q meludahkan dua kata lagi, terlambat. Bab 1604, TBC terlambat? Mendengar ini, kulit Zhang Jiuling berubah drastis. Meskipun tuberkulosis paru bukanlah kanker, namun tidak berbeda dengan kanker pada stadium lanjut, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bukankah Suliu curang? Siapa yang bisa menyembuhkan TBC stadium akhir? Melihat Ye Q akan bertanya kepada orang bijak medis? Suliu melakukan ini, Bukankah dia sengaja mencegah Ye Q menjadi seorang bijak medis? Ini benar-benar keterlaluan? Anjing tua Su, Apa yang ingin kamu lakukan? Nye Sueliang menunjuk ke Suliu dan berteriak, Jika kamu tidak mengerti hari ini, kami orang tua tidak bisa membiarkanmu. Suliu, apakah kamu cemburu pada Ye Q, jadi kamu sengaja melibatkan pasien yang sakit parah untuk dirawat oleh Ye Q. Li Chunfeng bertanya, Sang Jiu Ling berkata dengan sungguh-sungguh, Su tua, Apa maksudmu? Suliu berkata, Aku melakukan ini demi kebaikan Ye Q. Kodnol Ran, Penonton mengutuk, Dapatkan pasien yang sakit parah untuk dirawat oleh Dr. Ye, dan terus katakan bahwa itu untuk kebaikan Dr. Ye, apakah Anda ingin menjadi tidak tahu malu? Benda tua ini terlalu tak tahu malu. Kurasa dia cocok dengan Li Junghae. Tanpa diduga, kepala empat ahli pengobatan tradisional Tiongkok adalah penjahat tercelah, yang benar-benar kehilangan muka pengobatan Tiongkok. Bahkan ada orang yang melempar botol air langsung ke atas panggung di lokasi kejadian. Ye Q melangkah maju dan berdiri di depan Suliu. Semuanya harap diam. Ye Q menenangkan orang banyak dan berkata, Su Senior adalah ahli pengobatan Tiongkok, jadi saya pasti tidak akan sengaja mempermalukan saya. Senior Su mengatakan itu untuk kebaikanku, dan itu pasti untuk kebaikanku. Semua orang tetap tenang, dan dengarkan kata-kata Senior Su. Ye Q ingin melihat, apa yang sebenarnya dipikirkan Suliu. Suliu menunjuk Sang Jiuling dan berkata, lihatlah kalian orang tua. Ye Q belasan tahun lebih muda dari kalian, tetapi kalian memiliki aura lebih dari kalian masing-masing. Kalian benar-benar telah hidup sia-sia tahun-tahun ini. Jika aku jadi kamu, aku akan dibunuh di sini sekarang. Hati seorang penjahat menyimpan perut seorang pria. Di depan semua orang, Suliu menyindir tiga ahli pengobatan tradisional Tiongkok lainnya, tanpa menunjukkan kasih sayang. Wajah Sang Jiuling jelek. Suliu kemudian berkata kepada Ye Q, Xiaoye, kamu adalah seorang jenius medis, sangat bagus. Tapi kamu juga punya kekurangan. Kamu terlalu muda dan terlalu junior untuk menjadikanmu seorang santo medis. Sulit untuk meyakinkan publik. Bagaimanapun, belum ada orang bijak medis dalam pengobatan Tiongkok selama 300 tahun. Jika Anda ingin berdiri di puncak pengobatan tradisional Tiongkok dan melihat pegunungan dan pegunungan kecil, Anda harus melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang biasa. Jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Saya tahu bahwa tidak ada perbedaan antara tuberkulosis terminal dan kanker. Keduanya sakit parah. Biasanya, hanya ada satu jalan buntu. Tapi Ye Q, aku punya harapan besar untukmu. Saya telah melihat Anda bersaing dengan lisengsi. Saya tahu Anda memiliki banyak keterampilan medis yang hilang. Saya harap Anda dapat menciptakan keajaiban. Sebuah keajaiban dalam sejarah pengobatan manusia. Jika Anda menyembuhkan penyakit terminal, maka Anda adalah santo medis sejati, dan Anda akan dihormati oleh banyak orang. Karena, seorang dokter pengobatan Tiongkok yang dapat mengobati penyakit mematikan pastilah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang hebat. Seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat dapat memimpin semua praktisi pengobatan Tiongkok di dunia dan menghidupkan kembali kejayaan pengobatan Tiongkok. Bab 1605 Siaoye, apakah kamu tahu maksudku? Yekyu sedikit mengangguk. Dia mengerti maksud Suliu, yaitu, di depan semua orang, dengan kekuatan mutlak, untuk meminta orang bijak pengobatan. Dengan cara ini, bahkan jika dia masih muda dan junior, tidak ada yang akan melawannya. Hanya dengan cara ini, semua praktisi pengobatan Tiongkok di dunia hanya bisa menatap kepalanya dan mematuhi perintahnya. Li Chunfeng berkata, Suliu, aku tidak menyangkal bahwa hatimu baik, tapi kami tidak bisa mengobati penyakit mematikan. Bagaimana Yekyu bisa melakukannya? Kami tidak bisa melakukannya, bukan berarti Yekyu tidak bisa melakukannya. Suliu berkata, saya percaya pada Yekyu. Nyesuel yang mendengus dingin, apa gunanya kamu percaya? Aku juga percaya pada Yekyu. Tiba-tiba Zhang Jiu Ling berkata, Nyesuel yang terkejut, Lao Zhang, kamu. Saya percaya Yekyu dapat menciptakan keajaiban. Zhang Jiu Ling berkata dengan keras. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat pembaruan hidup jenderal bayi Yekyu. Yekyu bisa melanjutkan nasibnya melawan langit, dan mungkin dia juga bisa mengobati penyakit mematikan. Yekyu, apakah kamu ingin merawat pasien ini? Li Chunfeng berkata, jika kamu menyerah, tidak ada yang akan menertawakanmu. Bagaimanapun, kami tidak dapat menyembuhkan penyakit yang mematikan. Yekyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau menyerah. Saya seorang dokter, dan saya tidak bisa menyerah kapan saja. Jika saya menyerah, yang saya serahkan adalah kehidupan yang hidup. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia melihat pasien itu lebih dekat. Pasien berusia lima puluhan, dan karena dia sudah dalam stadium akhir tuberkulosis, seluruh tubuhnya sangat kurus, seperti kayu mati, kurus. Kulitnya sangat buruk. Rambutnya seperti rumput kering, tanpa kilau sedikitpun. Siapa namamu? Yekyu bertanya dengan lembut. Yang, Yang Dawei. Ucap pasien itu lemah. Yekyu menyuruh staff untuk memindahkan kursi ke panggung dan berkata, Tuan Yang, silakan duduk. Terima kasih. Yang Dawei duduk di kursi, ekspresinya sangat tenang. Yekyu memperhatikan detail ini dan bertanya, Tuan Yang, TBC Terminal Sakit Parah, tahukah Anda? Ya. Yang Dawei berkata bersenandung. Lalu apakah kamu takut mati? Tidak takut. Mengapa? Saya memiliki penyakit mematikan. Saya tidak dapat menyembuhkannya. Tidak ada gunanya takut mati. Yang Dawei berkata, Dokter, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Sebenarnya, saya ingin bunuh diri selama periode ini. Waktu. Pertama-tama, pengobatannya sangat menyakitkan. Setiap kali saya pergi ke rumah sakit, saya merasa hidup lebih baik daripada mati. Kedua, penyakit saya seperti kanker. Terlalu mahal. Jika pengobatan berlanjut, anak saya akan menjual rumah. Putraku lulus dari universitas bergensi dan bekerja di perusahaan terdaftar dengan gaji tahunan lebih dari 300 ribu yuan. Dia akhirnya membeli rumah di kota dan membayar uang muka, dan hidupnya cukup layak. Tapi untuk mengobati saya, dia menghabiskan seluruh tabungannya dan meminjam banyak utang luar negeri. Setelah perawatan, dia hanya bisa menjual rumah. Anak saya sangat berbakti, mengatakan bahwa dia harus mengobati penyakit saya juga. Tapi penyakit saya tidak bisa disembuhkan sama sekali. Jika dia diperlakukan seperti ini, keluarganya akan pergi, dan saya hanya bisa berlama-lama sebentar, yang tidak ada artinya. Aku benar-benar tidak ingin menyeretnya lagi. Aku ingin mati. Ketika Yang Dawei mengatakan ini, dia menangis. Suasana di tempat kejadian agak berat. Yekyu merasa tidak nyaman di hatinya. Sebagai seorang dokter, dia tahu betul bahwa pikiran Yang Dawei sebenarnya sama dengan kebanyakan pasien yang sakit parah, yaitu, lebih baik mati lebih cepat jika tidak disembuhkan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu menyeret anggota keluarga Anda, atau Anda akan kehilangan uang pada akhirnya. Pada saat ini, hati Yekyu tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk menyembuhkan Yang Dawei. Bab 1606 Yekyu sangat ingin menyembuhkan Yang Dawei. Pertama, untuk menyelamatkan nyawa Yang Dawei. Kedua, saya ingin memenangkan permainan ini dan bercita-cita menjadi santo medis. Ketiga, sebagian besar pasien yang sakit parah seperti Yang Dawei sangat pesimis, berpikir bahwa tidak ada harapan untuk pengobatan, dan tidak ada banyak waktu, baik menunggu kematian atau memohon kematian. Dia ingin menyembuhkan Yang Dawei dan memberikan harapan kepada pasien sakit parah lainnya. Yekyu berkata kepada Yang Dawei, saya sangat memahami perasaan Anda, tetapi Anda tidak boleh terlalu pesimis. Penyakit terminal bukan karena tidak dapat disembuhkan, tetapi hanya ada sedikit dokter yang dapat mengobati penyakit terminal. Tuan Yang, biarkan aku mencobanya. Yang Dawei menatap Yekyu dengan heran. Apakah kamu mencoba untuk mengobatiku? Yekyu mengangguk dan bertanya, Tuan Yang, maukah Anda memberi saya kesempatan? Ya. Yang Dawei tidak ragu-ragu, dan kemudian berkata, tetapi saya menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Tuan Yang, saya bertanya, apakah penyakit terminal adalah penyakit? Tentu saja itu sakit. Itu benar. Karena itu penyakit, pasti ada obatnya. Yekyu berkata, Tuan Yang, jangan pikirkan apapun, jangan bergerak, aku akan mulai mentraktirmu. Yang Dawei mengangguk. Sejujurnya, dia tidak punya banyak harapan. Dia telah hidup selama lebih dari 50 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Selain itu, Yekyu masih sangat muda. Jika Yekyu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit terminal, bukankah itu berarti dia adalah seorang dokter jenius? Yekyu mengeluarkan klip kulit sapi, mengeluarkan 36 jarum emas, dan kemudian mensterilkan jarum emas satu per satu. Manfaatkan kesempatan ini. Yekyu memerintahkan, Staff, tunjukkan laporan inspeksi Tuan Yang kepada semua orang. Saat ini, Staff menunjukkan laporan inspeksi Yang Dawei di layar lebar. Laporan pemeriksaan dari rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Selatan, TBC Stadium akhir. Semua penonton berbicara dengan berbisik. Ini benar-benar TBC Stadium akhir, bisakah dokter Yekyu menyembuhkannya? Ini tersedak, bagaimanapun juga ini adalah penyakit yang mematikan. Jika dokter Yekyu bisa menyembuhkannya, maka itu akan luar biasa. Saya berharap dokter Yekyu dapat disembuhkan, sehingga pasien sakit parah lainnya dapat melihat harapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang setelah kondisi material lebih baik, semakin banyak orang yang sakit parah. Di keramaian, Su Changjin menatap Yekyu di atas panggung dengan mata yang indah, tanpa berkedip. Dia khawatir dan penuh harapan. Ayo, dokter Ye, saya yakin Anda bisa melakukannya. Su Changjin berdoa dalam hati. Tiga menit kemudian, jarum emas didesinfeksi. Yekyu secara resmi memulai pengobatan. Yekyu mengeluarkan tujuh jarum emas, menjabat tangannya, dan dengan cepat menusuk tujuh jarum emas di dada kanan yang dawe. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menjentikannya ke ekor salah satu peniti emas. Om, jarum emas ini bergetar seketika, mendorong enam jarum emas lainnya untuk bergetar bersama, membuat suara bersenandung. Keberuntungan jarum, Metode jarum tujuh bintang. Zhang Jiuling dan beberapa orang mengenali metode jarum yang digunakan Yekyu. Kemudian, Yekyu mengeluarkan dua jarum emas sepanjang tujuh inci dan menancapkannya di pelipis di kedua sisi yang dawe. Jentik lagi. Bersenandung. Kedua jarum emas bergetar pada saat yang sama, kabut putih melayang di satu jarum emas, dan kabut hitam melayang di jarum emas lainnya. Dua kabut hitam dan putih mengalir, dan akhirnya berkumpul di atas kepala yang dawe, membentuk pola in yang tai chi. Bab 1607. Adegan ini mengejutkan semua orang. Aku pun tur macam apa ini? Saya juga membuat gambar tai chi, itu terlihat luar biasa. Kelihatannya misterius, tapi aku tidak tahu apakah itu berhasil. Beberapa ahli pengobatan tradisional Tiongkok juga berbicara dengan suara rendah. Lao Sang, jarum apa yang digunakan Xiaoye? Tanya Nyesue Liang. Di antara mereka, Zhang Jiuling adalah yang terbaik dalam akupunktur. Zhang Jiuling menatap diagram tai chi dengan keras kepala. Sebelum dia bisa menjawab, Suliw disebelahnya berkata, langit dan bumi dibagi menjadi in dan yang, dan tai chi menghasilkan dua instrumen. Dia menggunakan metode tai chi dua instrumen. Pasien yang sakit parah berada dalam stadium lanjut, dan Yin dan yang tubuh tidak seimbang. Langkah Xiaoye adalah untuk menengahi masalah ketidakseimbangan Yin dan yang bagi pasien. Meskipun Yekyu sedang mengobati penyakitnya, dia bisa mendengar semua suara di atas panggung dengan jelas. Senior Su layak menjadi yang pertama dari empat ahli pengobatan Tiongkok yang hebat, dan saya dapat melihat niat saya secara sekilas. Yekyu berseru dalam hatinya, menahan pikirannya, dan melanjutkan perawatan. Kondisi yang dawei sangat serius, ia berada di stadium akhir TBC, dan semua fungsi tubuh gagal, dan waktu hampir habis. Yekyu mengambil dua jarum emas lagi dan menembaknya seperti kilat. Tiga menit berlalu, Yekyu memiliki jarum emas di jantung, leher, belakang kepala, dan perut yang dawei. Tidak butuh waktu lama. Tiga puluh enam jarum emas semuanya ditusuk, dan mereka didistribusikan di tiga puluh enam titik akupuntur besar di tubuh yang dawei. Setiap jarum emas bergetar. Lima menit lagi berlalu. Ding! Yekyu mengulurkan jarinya dan menjentikan ringan pada jarum emas. Dalam sekejap, semua jarum emas berhenti bergetar pada saat ini. Yekyu menangkap denyut nadi yang dawei dan memeriksanya. Keningnya berkerut. Segera setelah itu, Yekyu diam-diam menarik dua jimat lagi, yang masuk ke tubuh yang dawei. Setelah melakukan semua ini, dia mengambil kembali semua tiga puluh enam jarum emas dari yang dawei. Yekyu mulai menusuk yang dawei lagi. Tiga puluh enam jarum emas ditusuk lagi. Setelah penindikan, dia menjentikan salah satu jarum emas dengan jarinya, dan jarum emas itu bergetar. Jarum emas lainnya diam. Yekyu mulai memainkan jarum emas kedua, jarum ketiga, keempat. Tiga puluh enam jarum emas dimainkan satu persatu oleh Yekyu. Untuk pertama kalinya, tiga puluh enam jarum emas yang dia tusuk di tubuh yang dawei diangkut melalui udara. Kali ini, Yekyu menjentikan jarum emas satu persatu, menyentikan energi sejati bawaan ke dalam jarum emas melalui jari-jarinya, dan kemudian energi bawaan mengikuti jarum emas ke titik akupuntur yang dawei. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dalam sekejap mata, empat puluh menit, Yekyu belum menyelesaikan perawatannya, semua orang berkeringat untuknya. Karena pada tahap ini, Yekyu adalah pertama kalinya butuh waktu lama untuk mengobati penyakit. Bisakah dokter Ye melakukan keajaiban? Sulit. TBC Stadium akhir sakit parah dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Faktanya, dokter Ye bisa berhenti, karena bagaimanapun dia memperlakukannya, tidak mungkin mengubah hasilnya. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan dokter Ye? Dia adalah seorang dokter dan tidak akan dengan mudah menyerahkan nyawa seorang pasien. Dokter Ye adalah dokter yang baik, tetapi bagaimana penyakit yang mematikan bisa disembuhkan? Aduh! Setengah jam lagi berlalu. Sampai sekarang, Yekyu telah dirawat selama lebih dari satu jam. Yekyu mengambil kembali jarum emas dari Yang Dawei, dan kemudian mengambil denyut nadi Yang Dawei lagi. Setelah beberapa saat, Yekyu menoleh untuk melihat empat ahli pengobatan tradisional Tiongkok, dengan senyum di wajahnya yang pucat, dan berkata, Senior, saya berhasil. Terima kasih telah menonton!